Sepekan sudah jembatan Siputra Pinggan di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat Amblas. Aktivitas warga pun terganggu karenanya. Terlebih, jembatan ini merupakan bagian dari jalur utama di kabupaten ini. Beberapa yang telah terganggu, yakni terhambatnya pasokan BBM. Pengiriman BBM kini melalui jalur alternatif, yakni memutar dari Kabupaten Garut. Waktu tempuhnya lebih lama. Begitupun dengan layanan kesehatan, pasien terpaksa digendong melintasi jembatan Amblas untuk menuju pusgasmas. Pemerintah berupaya percepat pembangunan jembatan pengganti. Kalau untuk ereksinya dua minggu, ini kan kita masalahnya ada pemasangan ronjok, kopritan. Itu kan kiri kanan kita diperkirakan dua minggu lah kalau nggak ada langan melintang. Kalau untuk ereksinya merangkanya itu dua minggu lagi, jadi berkerakan kalau nggak ada langan satu bulan lah. Ditargetkan, pembangunan pondasi dan tiang penyangga jembatan darurat di dua jalur ini akan rampung dalam dua pekan. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!